Intro Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia Jangan lupa subscribe ya Dinar Candy akhirnya dibebaskan dari Polaris Metro Jakarta Selatan Jumat 6 Agustus 2021 di hari Hal ini terkait dari pemeriksaan sang female DJ sebagai tersangka kasus pornografi Intro Saat ini Dinar Candy sudah berada di rumahnya Sang pengacara Fahmi Bahmid mengungkapkan kondisi terkini aktris 28 tahun tersebut Intro Hanya saja kondisi DJ bernama asli Dinar Mishwari ini masih dalam keadaan stres Fahmi Bahmid menerangkan keadaan tersebut karena ia terguncang dengan adanya kasus hingga ke kantor polisi Mewakili Dinar Candy pengacara yang juga kerap menangani kasus Nikita Mirzani itu mengucapkan permohonan maaf Sebab apa yang dilakukan klien yang murni mengekspresikan diri karena stres Fahmi Bahmid juga meminta doa kepada masyarakat agar Dinar Candy bisa bangkit dari perasaan stres Ia juga berharap agar sang DJ tidak mengulangi kesalahannya Dinar Candy berstatus sebagai tersangka atas kasus pornografi Ia diamankan di rumah temannya di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2021 Pukul 21 lewat 20 waktu Indonesia Barat Sejak saat itu DJ berdara Sunda ini menjalani pemeriksaan dan baru bebas dari polos metro Jakarta Selatan pada Jumat 6 Agustus 2021 dini hari Kasus ini merupakan buntut dari postingan Dinar Candy yang tampil berbikini di jalan Ia melakukan hal tersebut sebagai aksi protes terhadap PPKM yang diperpanjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!